Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, baiklah kita membaca dan merenungkan angka firman Tuhan dari Renungan Hari Yanto Raya serasa 25 Oktober 2022. Sebelum kita membaca, baiklah kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan ala Bapak kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena di pagi hari ini masih diberikan nafas kehidupan. Kami akan membaca dan merenungkan angka firman Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai dan biarlah roh kudus berada di hati kami sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus 5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Gembalakanlah kawanan domba alam. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba alam yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak alam. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima makota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi menghasehani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditindikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan ala sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menegukan, menguatkan, dan mengokokan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang ampunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dengan tema pelayan yang berketeladanan. Toma kamayu tusipatu dipak tuladani. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yusuf Kristus. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, Apakah para pelayan di jemaat kita masing-masing sudah menunjukkan cara hidup yang dapat menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan? Petrus memberi nasihat kepada para panatua agar dengan sukarela mengabdikan diri dalam pelayanan jemaat dengan tidak terpaksa apalagi kalau mencari keuntungan diri sendiri. Kepada para penatua, Petrus memberi nasihat. Janganlah saling main perintah satu dengan yang lain, tetapi kepada mereka hendaklah saling menunjukkan keteladanan. Para penatua, janganlah saling memimpin dengan tangan besi, tetapi hendaknya saling menopang agar dapat menjadi teladan bagi jemaatnya. Para penatua, hendaklah hidup dalam kerendahan hati menunjukkan rasa hormat. Penatua, hendaknya hidup dalam kerendahan hati dengan tunduk kepada Allah agar dapat menolong jemaat melawan serangan iblis yang berkeliling seperti singah yang mengaum-aum. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pelayan yang berketeladanan tidaklah mudah. Karena akan ada saatnya menjadi sasaran fitnah, bahkan kekerasan, baik dari jemaat ataupun dari orang lain. Dalam situasi tersebut, dibutuhkan sikap untuk tetap hidup dengan rendah hati, sambil berserah kepada Tuhan, karena hanya dari dialah kita akan mendapatkan kekuatan untuk melayani umatnya. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para penatua selaku pelayan jemaat patut menunjukkan pribadi sebagai pelayan yang dapat diteladani oleh warga jemaat. Memang tidak mudah menjadi pemimpin jemaat, tetapi disinilah letaknya para penatua atau seorang pelayan menunjukkan cara kerja demi kuatnya kepelayanan secara bersama-sama. Karena itu, tetaplah melayani dengan tetap meneladani pelayanan Kristus. Amin Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kau perdengarkan pada pagi hari ini. Biarlah melalui rendungan firmanmu Tuhan, dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, kami akan melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, biarlah engkau selalu menyertai dan melindungi kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas sesuai dan seturut dengan gendammu. Keluarga kami yang kami tinggalkan Tuhan, biarlah engkau selalu menyertai dan melindungi. Dan juga Tuhan, para orang tua kami yang ada di jemaat kami Tuhan dan di sekitar kami Tuhan, biarlah engkau juga selalu melindungi dan menyertai di dalam masa tua dan di dalam aktivitas mereka. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan, biarlah engkau selalu menyertainya. Dan anak-anak kami juga Tuhan, dalam masa tumbuh kembang mereka, biarlah engkau selalu menyertai di dalam kehidupan mereka. Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan nafas ke dalam tangan pengasianmu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!